Intro Shalom, salam, damai sejahtera dalam Kasih Tuhan Jumpa kembali pada RHI Renungan hari ini Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepoan Diagonia Mitra Kinasi Sudara RHI Renungan hari ini Akan angkat satu tema Yaitu Makanan Sehat Berdasarkan Alkitab Makanan Sehat Berdasarkan Alkitab Sudara-sudara Saya berharap Supaya kita Mulai memiliki pola hidup sehat Ya, terutama yang sudah Melewati kepala lima Kemampuan kita berkurang Gigi kita satu persatu tanggal Mata kita kemampuannya melemah Pendengarkan pengendaraan kita juga mulai kurang tajam Tenaga kita pun mulai berkurang Dan ini saat yang tepat Meskipun mungkin agak terlambat ya Kita memulai Hidup sehat dengan makanan yang sehat Sudara Dalam masa pandemi Sudara Yang menakutkan virus COVID-19 Dengan varian-varian baru itu Ternyata yang menakutkan bukan sekedar virusnya Tetapi Penyakit yang kita bawa ini Yang membuat tubuh kita lemah Dan gampang diserang Orang menyebutnya Komorfit ya Oleh sebab itu Sekarang ada baiknya Kita belajar tentang makanan sehat Menurut kesaksian Alkitab Saya berharap RHI Renungan hari ini Menjadi berkat untuk ibu bapak dan saudara Tidak hanya untuk saya Tapi untuk kita semua Saya mengajak Kita Untuk membuka Firman Tuhan Kita membuka Dari kitab Kejadian Pasal 1 Kejadian pasal 1 Ayat 29 Kejadian 1 Ayat 29 Yang demikian Sabdanya Berfirmanlah Allah Lihat Lah Aku memberikan Kepadamu Segala Tumbuh-tumbuhan Berbiji Di seluruh Bumi Dan segala Pohon Pohonan Yang buahnya Berbiji Itulah Akan menjadi Makananmu Saya ulangi Kejadian 1 Ayat 29 Berfirmanlah Allah Lihatlah Aku memberikan Kepadamu Segala tumbuh-tumbuhan Yang berbiji Di seluruh Bumi Dan Segala Pohon-pohonan Yang buahnya Berbiji Itulah Akan menjadi Makananmu Ini ayat yang Pertama Ayat yang Kedua Saya Ajak kita Membaca Terlebih dulu Kejadian 3 Ayat 18B Kejadian 3 Ayat 18 Saya baca Ayat 18 Semak duri Semak duri dan Rumput Duri Yang akan Dihasilkannya Bagimu Dan Tumbuh-tumbuhan Di padang Akan menjadi Makananmu Tumbuh-tumbuhan Di padang Akan menjadi Makananmu Kejadian Tiga Tiga Ayat 18 Kejadian 129 Dan Kejadian Tiga Ayat 18 Ini akan Kita renungkan Apa maksudnya Yang ditulis Dalam Firman Tuhan Kali ini Mari kita cermati Sudah Sudara Sudara Yang Dimaksud Dengan Tumbuh-tumbuhan Yang Berbiji Dan Segala Pohon Yang Buahnya Berbiji Tentu Kita tahu Tumbuh-tumbuhan Yang Berbiji Dan Pohon-pohonan Yang Buahnya Berbiji Menjadi Makanan Manusia Ada Bulir Gandum Ada Bulir Padi Ada Berbagai Pohon Yang Menghasilkan Buah Ada Begitu Banyak Jenis Makanan Yang Kita Bisa Konsumsi Baik Itu Berupa Nasi Dari Beras Padi Lalu Gandum Dan Bisa diolah Macam-macam Makanan Itu Semua Ini Yang Tertulis Dalam Alkitab Yaitu Dikatakan Tumbuh-tumbuhan Yang Berbiji Dan Pohon-pohon Yang Buahnya Berbiji Kalau Tumbuh-tumbuhan Itu Ya Ini Jenis Tumbuh-tumbuhan Semak Kalau Pohon itu Berarti Tinggi Yang Berbiji Itu Makanan Yang Pada Mulanya Di dalam Kejadian 1 Ayat 29 Sedangkan Yang Kejadian 3 Ayat 18 Disebutkan Tentang Tumbuh-tumbuhan Di Padang Tumbuh-tumbuhan Di Padang Tentu Tumbuh-tumbuhan Di Tegalan Itulah Yang menjadi Makanan Kita Baik Itu Jenis Kol Ya Baik Itu Jenis Itu Brokoli Baik Itu Sayur-sayuran Ya Macam-macam Bayam Dan Kangkung Dan Seterusnya Lalu Ada Juga Sayur-sayuran Yang Lain Macam-macam Ada Kacang Panjang Ada Buncis Ada Ada Wortel Dan Seterusnya Sudah-sudah Alkitab Memberi Ceklatan Ini Penting Dan Saya Tidak Punya Keinginan Sudah-sudah Supaya Meninggalkan Pola Hidup Dan Ini Enggak Saya Cuma Menyampaikan Bahwa Di dalam Alkitab Ada Loh Makanan Makanan Sehat Yang Harusnya Kita Konsumsi Dan Saya Tidak Hanya Jarkoni Bisa Ujar Enggak Melakoni Bisa Bicara Enggak Melakukan Saya Juga Belajar Melakukan Ini Bahkan Beberapa Saat Sudah Kenapa Karena Ingin Sehat Kenapa Ingin Sehat Karena Aku Ingin Hidup Kuabdikan Begitu Ini Yang Ada Di dalam Alkitab Nah Oleh sebab itu Saya berharap Sudara Mulai sekarang Kita Konsumsi Secukupnya Makanan-makanan Yang Seperti tadi Yang Berbiji Atau Pohon Yang Buahnya Berbiji Atau Sayur-sayuran Di Padang Dengan Macem-macem Yang Tumbuh Di Padang Ada Ketela Dengan Berbagai Jenisnya Ada Kohl Brokoli Ada Kacang Ada Bruncis Ada Wortel Ada Oh Macem Tomat Macem-macem Silahkan Dan Itu Yang Membuat Kita Semakin Sehat Cuma Sayang Ya Sudah Sudara Anak-anak Dari Sekarang Saya Lihat Ini Tidak Begitu Suka Dengan Sayuran Buah-buahan Pun Kalau Yang Tidak Import Tidak Suka Ini Persoalan Maka Di Sayur Ke Bayem Ada Kangkung Ada Buncis Banyak Anak-anak Sekarang Tidak Suka Itu Buah-buah Suka Begitu Pisang Enggak Duyan Pisang Nangka Enggak Apalagi Yang Buah Yang Tidak Terkenal Kesemek Misalnya Sawo Wah Enggak Padahal Itu Bermanfaat Sirsat Dan Seterusnya Sudah Bisa Cek Ya Nanti Manfaat Dari Buah-buah Itu Sudah Bisa Brosing Google Tulis Saja Manfaat Sirsat Misalnya Atau Manfaat Dari Wortel Misalnya Atau Manfaat Tomat Misalnya Silahkan Dicek Kita Akan Menemukan Tapa Buahnya Manfaatnya Tapi Sekarang Kita Suka Kita Maunya Makanan Yang Kayak Gitulah Yang 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 Junk Food Yang Yang Kakinian Gitu Katanya Silahkan Tapi Saya Tidak Punya Keinginan Untuk Merubah Itu Saya Punya Keinginan Untuk Menyampaikan Kebenaran Alkitab Sudara Memperhatikan Atau Tidak Monggo Risiko Tanggung Sendiri Tapi Sebagai Ambanya Saya Rindu Supaya Kita Memperhatikan Firman Tuhan Amin Mari kita Berdoa Tuhan Berkatilah Supaya Kami Mampu Membaca Merenungkan Firman Tuhan Dan Melakukan Menjadikannya Dasar Dalam Kehidupan Sekalipun Zaman Modern Ajarin Kami Untuk Cermat Membaca Alkitab Dan Menjadi Landasan Kehidupan Kami Akan Teruskan Pada Bagian Atau Episode Berikutnya Berkatilah Sehingga Kami Makin Mengenal Bagaimana Kami Hidup Sehat Berdasarkan Firman Tuhan Terima Kasih Allah Tolonglah Biarlah Engkau Menyertai Dan Memberkati Demi Kristus Pengantara Kami Haleluya Amin